Stop dimanapun kalian berada. Welcome to Besna Festival 2021. Besna Festival merupakan festival beasiswa dan studio dininya di 21 kampus dan 18 negara. Besna Festival ini sudah berlangsung sejak 11 Januari dan akan terus berlangsung sampai 31 Januari. Hadir setiap malam pukul 19.30 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat pada channel YouTube Inspirato ID. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan juga di-follow Instagramnya at inspirato.id. Nah, malam ini merupakan acara Besna Festival yang ketujuh. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya Gartika Dwi Jayanti akan memandu acara malam kali ini. Dan malam kali ini kita sudah dihadiri oleh narasumber yang luar biasa. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Anissa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Tik, apa kabar? Alhamdulillah. Kak Anissa sehat di sana? Alhamdulillah, sehat. Oke, kami izin untuk share screen ya, Kak. Saya akan dikenalkan secara singkat melalui CV-nya Kak Anissa. Nah, teman-teman. Seperti yang kita lihat ya, Kak Anissa merupakan seorang mahasiswa S2 di Kervinus University of Budapest, Hungary. Kak Anissa ini merupakan awardee dari FH Schoolership atau Sipendium Hungarikum Schoolership. Ya, Kak Anissa juga semata S1-nya merupakan jurusan, dari jurusan International Relations Brawijaya University. Kak Anissa juga merupakan the best of graduation ya, Kak, sehada saat itu. Alhamdulillah, masih rajin dulu. Oke. Nah, lebih lanjut kita... Oh iya, Kak Anissa juga saat ini ketibukannya baru saja diamanahkan menjadi ketua sub bidang bimbingan beasiswa Festival Biasiswa Luar Negeri PPI Dunia. Insya Allah. Oke. Kita lanjut. Kita ngobrolin tentang sistem pendidikan di Hungaria. Gimana sih, Kak? Sistem pendidikan di sana. Oke, Tika. Makasih tadi dan saya juga mau mengucapkan terima kasih juga untuk kesempatannya kepada Inspira Talk ya. Di sini sesinya karena sudah bisa diberi kesempatan. Jadi, sistem pendidikan di Hungaria itu cukup menarik ya. Wajib sama seperti kayak di Indonesia, dari sekolah dasar kemudian sampai ke jenjang kuliah gitu. Terutama untuk S1, S2-nya. Jadi, ada yang menarik yang aku ingin highlight. Jadi, sistem pendidikannya itu walaupun sampai kuliah ada state exam-nya. Jadi, kayak ada semacam ujian nasionalnya. Jadi, kita selain kayak dapat IPK, transcript gitu ya, sidang. Tapi kita juga harus mengikuti state exam. Kalau kita gagal state exam, kita maka perlu untuk catch up untuk sidangnya gitu. Jadi, syarat untuk sidang adalah state exam gitu. Cuman, menariknya mungkin ada satu lagi yang ingin aku highlight. Kalau kita belajar dalam perkuliahan ya, terutama di sini, kita bisa repeat. Mungkin negara lain ada juga beberapa yang seperti itu. Jadi, kayak remedial. Tapi, remedialnya itu bisa tiga, dua kali gitu. Jadi, kita bahkan kalau di Indonesia mungkin kalau remedial, yaudah nilainya mungkin B gitu ya. Sebaik-baiknya karena udah ngulang gitu kan. Tapi kalau di sini, bahkan bisa dapat excellent atau dapat A gitu. Itu sih yang menarik mungkin ya. Dan yang paling terkenal di Hongar ini untuk pembelajaran science, medical, kedokteran. Itu di page, di kota page. Dan juga matematika, seperti itu. Nah, itu Kak, kan kita sampai A pun meskipun di remedial berkali-kali, nggak apa-apa ya. Apakah itu menimbulkan stigma tertentu nggak sih? Kayak misalnya kualitasnya kita gitu, Pak. Ya, kayak gitu. Yang, wah ini, wah Gartika nih ngulang-ngulang. Gimana ya, Kak, terutama kalau kita yang di S2 ya, bukan karena banyak yang kerja atau kemudian punya kesibukan lah intinya gitu. Jadi, repeat itu tidak menjadi sesuatu yang mungkin kalau di Indonesia kayak, ah lu jarang belajar sih gitu kan, jadi ngulang gitu. Tapi kadang, bahkan repeat itu bukan berarti nilainya jelek. Jadi, misalnya nilainya udah cukup B gitu. Tapi dia mau improve lagi, pengen lebih bagus lagi jadi A, jadi ya why not gitu kan. Itu jadi sebuah opportunity, golden opportunity buat studentnya untuk bagus nilainya gitu. Nah, kalau misalnya untuk tinggal di Hungaria, kenapa sih kakak milih Hungaria? Atau kalau emang sejak masa S1 Mabba gitu udah, udah aku mau kuliah di Hungaria nanti S2nya gitu? Ya, interesting banget. Aku juga scholarship hunter gitu ya. Dan aku tuh awalnya nggak pernah kepikiran bisa kuliah di Hungaria. Dan aku bahkan nggak tahu dulu waktu kuliah, bahkan setelah lulus pun ada ya beasiswa Hungaria. Nah, ini mungkin teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu ya. Mungkin selalu ingatnya tuh, oh beasiswa yang prestigius itu seperti LPDP ya. Misalnya ya, kalau bisa kita sebutkan gitu ya, Austrian Awards gitu kan. Erasmus gitu. Tapi ternyata sekarang itu banyak juga loh, pemerintah negara lain yang membuka beasiswa. Nah, mungkin teman-teman yang udah pantengin kemarin ya, talks-talks yang sebelumnya kan udah tahu ya, oh ternyata banyak gitu kan, bisa jadi itu merupakan rezekinya kalian gitu. Dan akhirnya waktu itu aku setelah lulus, awalnya masih ngejar yang cukup, apa ya yang aku bilang tadi, prestigius. Cuman memang belum rezekinya gitu, Tik. Jadi, udah gagal berkali-kali, tapi yaudah sempat down terus yaudah karena aku memang niatnya sempat ada niat untuk mau jadi dosen gitu ya. Dan, apa ya, memfokuskan lagi ekspertisku. Akhirnya aku coba cari deh beasiswa apa lagi ya gitu ya, mungkin jadi rezekiku gitu kan. Ternyata, lihat teman aku yang pernah belajar IELTS kan dulu juga salah satu syarat ya untuk kuliah luar negeri kan adalah standar bahasa ya. Nah, jadi teman-teman kelas aku tuh ada yang keterima gitu kan di Hungary. Di situlah aku kepoin, oh ternyata pemerintah Hungary itu membuka beasiswa loh dan udah dari tahun 2016. Bahkan, tahun kemarin dan tahun ini itu udah meningkat menjadi 100 untuk kuota anak Indonesia. Dulu, interestingnya, karena belum banyak yang tahu, beasiswanya tuh dibuka buat 50 orang. Yang daftar tuh aja baru 30, jadi ya pasti kebanyakan ya pasti keterima gitu. Nah, jadi dan tahun ini dan hopefully tahun depan masih buka karena selalu setiap tahun dan itu terbuka buat S1, S2, dan S3. Jadi, peluangnya luas ya buat di semua jurusan, apa, tingkatan level studi gitu. Dan akhirnya yaudah, coba apply dan emang interest juga. Aku kepoin lah akhirnya ya, Hungary itu di mana sih gitu. Oh, ternyata di jantung Eropa gitu. Walaupun dulu mungkin, aku kan jurusannya HI ya, belajar sih kayak lokasi-lokasi negara, cuman gak engeh banget gitu kan. Oh, ternyata cantik kotanya di Budapest, ada Sungai Danube gitu ya, World Heritage juga, beberapa buildingsnya gitu. Jadi, itu yang bikin aku menarik, tertarik dan juga aku melihat ada jurusanku HI di situ, why not dicoba dan Alhamdulillah gitu. Jadi, teman-teman bisa banget ya, tahun depan disiapkan dari sekarang, mungkin rezekinya kalian juga di sini. Nah, bisa kita coba ya, teman-teman. Nah, apa standar bahasanya, Kak? Berarti IELTS dan TOEFL juga atau hanya IELTS saja? Sebenarnya ini juga menarik ya, kalau beasiswa tertentu, cuman misalnya membutuhkan TOEFL IBT, let's say, kalau kebanyakan di Amerika ya, kayak Fulbright gitu. Tapi, ada juga sih yang sudah IELTS sekarang ya, sudah lebih luas menerima IELTS. Tapi, yang menariknya kalau di sini, itu depends ke kampusnya. Jadi, ada temanku yang daftar pakai TOEFL IBT, ada yang daftar pakai ITP bahkan, ada yang IELTS tergantung gitu, dan tergantung jurusannya. Dan, standar minimalnya itu tergantung kampusnya juga. Jadi, beasiswa itu menyerahkan ke kampusnya gitu. Jadi, kalau misalnya LPDP kan, misalnya minimal harus 6,5 ya, kalau studi keluar negeri gitu. Kalau ini tuh enggak gitu, jadi tergantung jurusan. Kalau aku mungkin ya 6,5 atau mungkin nanti jurusan yang lain bisa 7 atau bisa 6. Jadi, itu fleksibel ke kampus gitu. Wah, luar biasa. Jadi, beasiswa hungari ini enggak kayak matok gitu, harus sekian. Tetapi, dikembalikan ke kampus dan jurusannya ya. Benar. Betul. Betul. Oke. Nah, tadi nyinggung. Budapest ini merupakan, hungaria ini merupakan jantungnya Eropa. Gimana sih, Kak, kehidupan di sana? Apakah mahal? Ataukah dari beasiswa yang pencairannya itu sudah tercover semua atau bagaimana, Kak? Ya. Jadi, di beasiswa hungari ini sendiri, itu bisa dibilang negara dengan biaya hidup yang tidak begitu tinggi ya. Kayak salah satunya sama kayak Poland, Portugal gitu. Dan kalau di standarkan gitu ya, itu tuh kayak level-level Jakarta gitu loh standarnya. Jadi, kayak lingkungan Eropa, tapi standar Jakarta. Kalau kita suka bilangnya kayak gitu. Karena ya, harga-harganya memang tidak jauh beda gitu. Nah, biasanya teman-teman itu kita biaya hidup misalnya untuk makan gitu ya. Sehari-hari itu bisa sekitar 2 juta gitu. Itu atau 40 ribu hanggarian foreign, kita pakai namanya foreign, bukan euro di sini. Terus juga akomodasi. Akomodasi itu juga gitu, bisa kalau satu orang sendiri mungkin agak lebih mahal. Tapi kalau berdua, bertiga, atau berempat, bahkan sharing flat itu lebih murah. Bahkan menariknya, kalau di Budapest mungkin agak lebih mahal. Tapi kalau di kota lain, itu bisa lebih murah. Jadi, kayak di Indonesia juga gitu kan. Kalau mungkin di kota lain yang agak jauh gitu, itu seperti itu. Nah, kalau untuk coveragenya, yang di cover apa aja di beasiswa ini, mostly di cover seperti akomodasi gitu ya, 40 ribuan hanggarian foreign. Kemudian juga uang saku dapat gitu ya. Setelah itu ada juga asosialan kesehatan. Nah, hanya untuk tiket pesawatnya tidak di cover. Tapi, aku tetap merasa itu worth it loh teman-teman gitu. Karena, ya itu tadi pengalaman dan juga karena tadi Budapest itu di tengah, di jantung Eropa. Mobilisasi ke negara lain, kalau yang hobi traveling gitu ya, atau mau ikut international conference di beberapa negara itu gampang banget gitu. Dan karena harganya juga affordable ya, dari negara satu ke negara lainnya gitu. Aku sempat kaget sih, kayak aku kemarin udah coba ke Spanyol dan Portugal, dan harganya tuh kayak sekitar bolak-balik PP itu udah 500 ribu. Dan bayangkan, sedangkan aku dulu kuliah di Malang ke Bengkulu, sekali jalan aja tuh bisa 2 juta gitu kan. Kayak ya ampun. Bahkan itu atar kota di Indonesia sendiri gitu. Jadi, itu sih yang mungkin bisa jadi info buat teman-teman. Jadi, yang nggak ter-cover itu hanya tiket pesawat berarti ya, Kak? Betul, betul. Nah, untuk kuliahnya sepadat apa ya, Kak? Apakah kita bisa untuk menjadi part-time worker misalnya, kalau misalnya belum bisa membiayai hidup di sana? Menarik banget, karena memang banyak teman-teman yang part-time, terus kebetulan saya juga join PPI Hongar ya, masih diamanakan sebagai ketua juga, dan kita pernah punya webinar, teman-teman bisa kepoin di YouTube channel PPI Dunia, di situ ada study in, I'm sorry, kerja, kalau nggak salah seputar kerja di Hongarria. Jadi, bahkan yang pernah studi dari tahun 2016 itu, masih ada yang stay di sini. Jadi, kita bahkan, nah ini juga yang menarik, kalau mungkin LPDP wajib pulang ke Indonesia gitu kan, wajib mengabdi 2 tahun setelah lulus ya, kalau kita memang tidak ada kewajiban gitu, jadi mungkin bisa mau cari experience di sini boleh, dan bahkan ketika kuliah pun memang ada yang boleh part-time juga gitu. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh pemberi beasiswa, karena memang ya cukup, apa ya, kalau dibilang cukup, cukup beasiswanya, tapi memang tidak, mungkin tidak begitu banyak ya, untuk yang apa ya, bisa memenuhi kebutuhan kita, apalagi kalau yang hobi, jalan atau kemana-mana, atau makan di luar gitu, jadi memang perlu sih gitu. Jadi, ada juga yang misalnya bawa keluarga, kan tidak dibiayai juga ya, untuk keluarga yang diajak, jadi banyak yang part-time, misalnya part-time di, ada salah satu-satunya restoran Indonesia di sini, ada yang di situ, ada yang di beberapa perusahaan, pengepakan gitu, enggak masalah, karena lumayan juga biayanya per jam ya, gitu. Jadi, tetap bisa untuk part-time worker ya, Kak ya, tidak mengganggu kuliah. Alhamdulillah aman-aman aja sih, sejauh ini. Teman-teman ya. Nah, untuk, dalam apply beasiswanya nih, menurut Kakak bagian mana sih yang paling tersulit? Yang challenging banget. Kalau apply, saya rasa memang pasti selalu sih, sama dengan beasiswa lain ya, untuk motivation letter itu pasti, karena untuk, dalam pemberkasan ya, jadi motivation letter itu kan berarti, kayak kita harus tahu motivasinya, kayak aku yang awalnya enggak tahu hanggari, terus jadinya apa ya motivasi aku, aku harus cari-cari motivasi dong, gitu kan, kalau emang mau apply beasiswa ini, dan terus kenapa ngambil jurusan, hanya S1 atau S2-nya di situ, misalnya teman-teman, pastikan itu tidak gampang, atau tidak sehari sebelum penutupan ya, ini berlaku untuk beasiswa apapun ya, menurut aku. Jadi, terus juga, apa nanti dampaknya, misalnya, katribusi kita buat Indonesia dan Hongari, mungkin bisa juga di-highlight di situ, jadi itu cukup challenging, salah satu yang challenging lagi, ya tentunya pas ujian masuk, jadi sedikit bahas tentang seleksi masuknya ya, Tika ya, jadi, setelah kita berkas tadi, yang kedua ini sih, keduanya itu, ujian masuk ke kampus, kalau aku dulu diminta untuk bikin paper, gitu, ya paling itu, sih bikin paper, dalam beberapa minggu, sesuai yang ditentukan topiknya, oleh kampus, dan harus di-submit, itu sih paling, yang lainnya sama sih, kalau teman-teman di sini, apalagi yang nonton, para scholarship hunters, yang udah berpengalaman, dan membuat berkas-berkasnya, insya Allah, nggak terlalu ya, gitu, semangat aja, oke, oh ini ada motivation letter juga ya, kak ya, ya itu ada beberapa tips sih, kalau misalnya ada yang tertarik, untuk lebih pengetahuan belajar, ya, jadi, kalau di zaman aku, memang nggak ada exact format, untuk motivation letter, tapi ini aku sedikit, revisi bahwa, kalau kemarin, tahun kemarin, ternyata ada formatnya, cuman ya sama sih, secara umum, pasti, backgroundnya, atau bebas, mau bikin cerita, apapun, gitu, tidak harus kenalan secara formal, starting point, yang bikin inspiring story, dari kita itu apa, gitu, bisa di introduction, kemudian background pendidikan, waktu S1-nya, mata kuliah apa, yang mungkin teman-teman, karena kan kebanyakan, biasanya itu pengen ngeliat ke, relate atau enggaknya ya, dengan S2-nya gitu kan, atau kerjanya relate nggak sih, nah itu yang mungkin perlu di highlight, ya achievement-nya, mungkin juga pengalaman organisasi, karena, walaupun ya, nah menariknya, kalau LPDP, mungkin, yang dilihat itu leadership skill-nya, misalnya gitu kan, atau pengabdian ke masyarakatnya, gitu, atau, ya, kalau beasiswa lain tuh, misalnya, mengususkan orang, wilayah bagian timur, atau dan sebagainya ya, kalau di, stipendium ini, menariknya, apapun gitu ya, maksudnya, apapun background kita, mau kita PNS, mau kita baru lulus, mau kita udah S2, dan langsung mau S3, ya tadi itu ya, itu bisa aja, keterima peluangnya, jadi, kalau di motivation letter-nya, apapun achievement, pengalaman organisasi, coba, buat aja gitu, bisa jadi pertimbangan, karena memang tidak ada, spesifikasi khusus, gitu, cuman memang, kalau menurut aku, agak lebih ke akademik, yang dinilai, karena dulu, kalau buat, S2-nya aku juga, kita itu tidak wajib bikin, buat recommendation letter, tapi, kalau untuk yang, mau buat recommendation letter, itu harus dari academic referee, atau, dari yang backgroundnya pendidik, lebih ke akademiknya, bukan kayak atasan kerja kita, yang ngasih rekomendasi, tapi depends ke jurusannya juga sih, jadi, menurut aku gitu sih, jadi, bisa di highlight semua, mungkin itu ada sedikit contoh aja ya, aku malu sih sebenarnya, menunjukkan modlet aku, tapi ini tuh mungkin bisa jadi, apa ya, contoh, kayak, aku aja yang waktu itu, ini udah 2 tahunan yang lalu, masih berantakan sih, menurut aku penulisannya, gitu kan, tapi Alhamdulillah, bisa lolos aja kok guys, gitu, jadi kenapa kalian gak coba, gitu, gitu sih, jadi itu di awal, introduction dulu, kemudian, mungkin, IPK S1-nya, ditunjolkan, diseritakan, dilihat, terlihatkan, karena tadi lebih ke akademik, yang aku lihat, kemudian, pengalaman studinya juga, mata kuliah-mata kuliah yang teman-teman, merasa akan inline, dengan mata kuliah yang akan diambil di S2, ditunjolkan, di situ, gitu, di mention lagi, setelah paragraf di bawahnya, di next-nya itu, ada, pengalaman kerja, kemudian baru motivasi ke Hungary, kenapa, gitu, terus nanti setelahnya mau ngapain, gitu sih, mostly mirip, kayak beasiswa, apply beasiswa lainnya ya, untuk matematiknya, gitu, nah, biasa, ini kita udah dikasih contoh juga ya, oke, kalau berarti untuk recommendation letternya itu, ke yang backgroundnya, akademik pendidikan gitu ya, kalau di jurusan saya, ya, kembali lagi ke jurusan masing-masing, cuman tadi, kalau untuk motivation letternya, yang di highlight, mungkin bisa juga, dari segi akademiknya sih, gitu, kalau di jurusan. yang sekarang, untuk recommendation letter, buat PhD ya, yang wajib, pastinya, tapi kalau untuk master, jangan khawatir ya, tergantung, requirements dari jurusannya, kalau enggak, ya enggak pas salah, enggak perlu, gitu. Nah, aku penasaran sama paper nih, Kak, kalau papernya itu, harus kayak, jurnal, jurnal internasional, yang kayak gitu, atau, hanya menulis aja, terus kita, sabit ke, UNEF, atau BASISWA-nya. Ya, jadi, sekalian aku cerita dikit, untuk seleksi yang kedua ya, jadi, seleksi yang pertama, untuk stipendium hanggarikom ini, BASISWA, stipendium ini, itu kan berkas, nah, menariknya ya, motlet, kita enggak ada study plan, enggak perlu, gitu, tidak perlu men-submit, recommendation letter pun, itu, tergantung ya, jurusannya, aku udah ada juga, di slide-nya, jadi ada, medical certificate juga, yang mungkin perlu di, upload, gitu ya, dan, dan menariknya, tidak harus di rumah sakit, karena aku ingat banget, waktu aku daftar ke LPDP, harus ke rumah sakit ya, jadi, kalau di stipendium ini tuh, bahkan ke puskesmas pun, itu bisa, jadi, kalau untuk meminimalisir budget, itu bisa banget, itu sih aku, jadi, aku ke beberapa puskesmas, gitu kan, untuk tes hepatitis, gitu, hepatitis, terus, medical checkup, gitu kan, terus, udah sih, paling, pastinya transcript, ijazah, itu saja, dan menariknya lagi, kalau ada, yang belum kita bisa upload, misalnya baru lulus nih, nah, ini dokumen-dokumennya, bisa teman-teman lihat di situ, jadi, kalau misalnya, ada yang belum, bisa kita upload, misalnya nih, IELTS-nya, belum keluar, gitu, kalian bisa, bikin namanya, declaration of missing documents, jadi, kayak bikin pernyataan, kalau akan melengkapi, misalnya sebulan, sebelum keterima, jadi, kita bisa dapat namanya, letter of acceptance, dari, pemberi beasiswa, stipendium hangerikum ini, atau yang disebut juga, tempus public foundation, jadi, itu yang menarik, dan aku dulu, pernah, karena kan aku tes, kesehatan nih, oh, ternyata hepatitis A ya, kalau gak salah, yang cukup mahal, terus, aku merasa, yaudah, kenapa aku, gak nanti aja, tunggu keterima aja, baru tes, gitu, daripada nanti, udah tes, ternyata gak keterima, gitu kan, dan, aku bikin lah, declaration of missing document itu, pernyataan akan menyusul, dan ternyata betul, gitu, keterima, unconditional, ya kan, akhirnya, sorry, conditional ya, terus, juga, akhirnya, dilampirkan lah, sebelum berangkat, jadi, buat teman-teman, jangan khawatir, kalau ada yang misalnya, aduh, belum siap nih, buat, apa, berkasnya bisa disusul sih, asalkan, bukan yang krusial, kayak motivation letter, seperti itu, wah, luar biasa, jadi ada toleransi tersendiri ya, kak ya, buat yang, sulit-sulit maksudnya, dalam artian, butuh waktu, seperti itu, oke, ya kerasa udah, hampir 25 menit, apakah sudah ada pertanyaan, ah, dari, kamisal, surya, at night, halo kak, berapa pesan-pesentasi penerimaan, berasukung haria, dari Indonesia, atau berapa orang, diterima dari Indonesia, di angkatan kakak, terima kasih, boleh dijawab kak, oke, terima kasih pertanyaannya, jadi, tadi ya, presentasinya itu, jadi dari 100 orang, 50 orang, untuk PhD, 40, untuk S2, Master, dan 10, untuk Basler, S1, jadi, itu mungkin, bisa kelihatan ya, bobotnya ya, kalau peluangnya, lumayan gitu, kalau untuk PhD, terutama, terus, kalau di angkatan aku, Alhamdulillah, kalau di, nah, kalau di angkatan aku ini, masih yang, kuotanya 50 orang, dan kita yang datang, malah 38-an orang deh, kalau nggak salah, karena, ya, jadi, ini sih, jadi, nggak terikat gitu, kalau misalnya kita keterima beasiswa ini, terus tiba-tiba kita keterima beasiswa lain, misalnya, ya kan, wah, aku keterima juga nih, di Perancis, aku pengen gitu, misalnya, lebih di sana tinggal, ya, udah, bisa aja, gitu, tinggal, tinggal apa, tinggal, decline overnya, gitu, tanpa harus, ya, kalau sebaiknya sih, kalau mau bikin surat pernyataan, lebih baik, gitu ya, jadi bisa aja, jadi itu sih, angkatan aku ada beberapa yang, kemudian, memilih beasiswa lain, gitu, jadi, 38, kalau yang baru ini, hampir semuanya berangkat sih, karena, beasiswa stipendium ini, memberikan cadangan juga, gitu, waiting list gitu, kalau misalnya ada yang gak ngambil, mungkin karena belajar dari angkatan aku ya, jadi, bisa dimajukan lagi kayaknya, buat yang next-nya, with, bisa full 100. Nah, pertanyaan selanjutnya dari, Kak Ridho Putra, apakah ada tahapan interview, untuk beasiswa tersebut, bila ada, apakah ada tips and trick-nya? Nah, thank you Kak Ridho, karena ini mau mengingatkan aku, aku belum mention ya, jadi, menariknya, seleksi pertama kan tadi berkas ya, nah, kemudian, seleksi keduanya itu, si pemberi beasiswa, memberikan, apa ya, kewenangan ke kampusnya, jadi, terintegrasi, jadi, beda kalau kita apply beasiswa, ATDP misalnya, aku selalu kasih contoh ini, karena mungkin orang udah common gitu kan, untuk komparasi, jadi, kalau ATDP kan, kita harus daftar beasiswa, tapi kita juga harus daftar ATDP, jadi, dua-duanya harus, jalan gitu, nah, kalau beasiswa itu, kita kayak satu kesatuan, kalau kita daftar beasiswa, berarti kita juga daftar kampusnya, gitu, jadi, kita langsung nge-list, ada tiga pilihan kampus, yang bisa kita list, prioritas satu, dua, tiga, kayak mungkin nokta SMA ya, mau SBMPTN dulu ya, gitu, nah, terus, kalau kita lulus berkas, nanti juga dibantu oleh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Indonesia, untuk menyeleksi berkas kita, membantu mengecek, apakah kita memang lulus S1, nanti, nah, di seleksi keduanya itu, bebas tergantung kampus, ada yang interview, ada yang tadi, tertulis, kayak aku tadi, paper, gitu kan, isei, gitu, menulisnya, gitu, ada juga interview, kayak aku, pilihan kedua, aku malah memberikan interview, sedangkan pilihan pertama, hanya tertulis, isei atau paper tadi, nah, kalau untuk tips interview, nah, ini tuh menarik ya, mungkin, banyak nih, testimoni dari teman-teman, tidak sehoror, kayak, LTDP, atau beasiswa lainnya, aku dulu pernah daftar beasiswa, Turki Burslari, dan Alhamdulillah, keterima juga, karena, tadi sih, karena udah gagal, gagal, akhirnya aku cari peruntungan aja, daftar-daftar-daftar aja, terbar jaring, dan Alhamdulillah, keterima gitu, stipendium dan Turki, nah, kalau di Turki tuh, aku cukup merasa, terintimidasi, karena pertanyaannya tuh, lumayan, kayak, kenapa kamu memilih Turki, sementara, tulisanmu, tentang Cina, misalnya gitu, terus, kenapa kamu gak daftar beasiswa Cina aja, gitu, itu aku terintimidasi banget, nah, kalau yang Kongari ini, menitan, kayak pendek, kebanyakan teman-teman juga gitu, gak lama waktunya, dan, tidak begitu, yang intimidating sih, jadi kayak, yaudah, tinggal ditanyain tentang modletnya, kebanyakan tuh, apa yang kita tulis aja, terus kayak, lebih mengkonfirmasi CV kita, pengalaman kita, udah, gitu, jadi, tipsnya mungkin, lebih prepare ke motivation letternya, dan juga, persiapan kayak, mungkin kita mau ngangkat, apa buat tesisnya, kalau yang S2 ya, atau kalau, yang PhD, biasanya ini sih, riset yang akan, dibahas gitu, itu sih, jadi, ke sana, dan, kita online, ya gitu, kalau Turki kan, secara langsung ya, face to face, jadi mungkin karena online, bisa lah ya, kalian lebih maintain, untuk tidak begitu gugup, bahkan aku juga ada catatan kecil, di depan laptop aku, jadi juga bisa, jadi listrik, oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak, dari, Kak Ina, apa motivasi atau goals, Kakak, harus kuliah di luar negeri, dan apa saja, upaya Kakak, untuk mendapatkannya, terima kasih, wow, kalau ngomong motivasi, terus, ini ya, upaya, aku tuh, kalau, apa ya, background aku tuh kan, aku tuh anak daerah gitu, bisa dibilang dari desa lah, di Bengkulu gitu kan, di salah satu kota, ya, kabupaten di situ, dari SMA, SMP, SMA gitu, terus, waktu aku kuliah ke Malang, aku tuh ngerasa kayak beda banget ya, kalau di Jawa, terutama, walaupun Malang ya, yang jauh dari Jakarta, tapi, akses pendidikannya itu tuh, lebih banyak, kayak, dapat seminar, dapat banyak, ya, bisa lomba-lomba gitu, kayaknya pengalaman itu bisa, banyak didapatkan gitu, kalau tika di Jawa gitu, dan aku selalu, merasa jadi, apa ya, berarti, semakin kita, mungkin ke level, di negara lain, akan ada yang, banyak yang bisa kita dapatkan gitu, gitu kan, terlepas, dari pastinya networking, ketemu student lainnya, gitu kan, tapi, ya, pertama dari segi pendidikannya, sama kayak waktu, aku kan, hobinya juga dulu, pernah suka nulis, jurnal gitu, terus, ternyata, banyak akses, apa ya, artikel-artikel internasional, yang susah kita akses, kayak harus bayar, sedangkan, kalau kuliah di luar negeri, bisa jadi itu tuh, kayak gratis kan, dari, dari library-nya gitu, jadi, wah, berarti, akan ada banyak banget nih, ilmu-ilmu yang banyak kita dapetin, yang mungkin, masih belum banyak bisa didapatkan, di Indonesia, gitu, dan, karena mau jadi, dosen juga, jadi ya, kenapa tidak, aku, coba, kalau upaya, lumayan sih, aku cukup mensacrifice waktuku, karena abis lulus, aku ke kampung Inggris, belajar IELTS, karena, pengen rencananya kan, ke beberapa negara Eropa, yang banyak, notabene-nya sih ya, jadi, yaudah gitu, dua bulan, tiga bulan, lumayan juga ternyata, ya gitu sih, IELTS, terus preparation, aku pernah yang tahun pertama, kan aku, nah ini sih tipsnya juga, jangan terlalu, fokus ke satu beasiswa, jadi, dulu aku pernah, aku pengen banget, fokus, ngebuat apply Australian Awards, aku juga coba itu, tiga bulan, aku tuh cuma di rumah doang, gitu, dan enggak, enggak kerja, di saat teman-teman udah kerja, bayangkan gitu kan, telah lulus, tapi ternyata, belum keterima juga, disitu aku belajar, bahwa ternyata, mungkin bisa aja, kita tetap cicil, cicil, guys, sama kerja, dan sebagainya, bisa sih, gitu, oke, ya, dari, dari Kak Kurnia, apakah, Hungaria, Hungaria, adalah negara, yang family friendly, dan musim friendly, tentang Hungaria, nih Kak, wow, ini menarik, karena, aku dulu, pas kepoin, mau kesini, memang ada isu Islamophobia, tapi itu, di tahun 2014, kalau gak salah, waktu jamannya, masih, hangat-hangatnya terorism, gitu, tapi, Alhamdulillah, aku disini, baik-baik aja, masih pakai, hijab juga, insya Allah, friendly, ya, maksudnya, memang kan, orang disini, tidak yang, mungkin serama orang Indonesia, yang kayak, ketemu stranger, mungkin masih tetap senyum, senang, ada orang yang datang, gitu ya, tapi, sejauh ini, aku, misalnya nih, kalau aku, di jalan, pernah, dulu aku baru datang ke sini, angkat-angkat koper, berat-berat, terus ada anak kecil, cowok, terus dia tuh, mau menawarkan diri, kayak, can I help you, gitu, terus dia ngeliatin mamanya, gitu, wow, gitu kan, bahkan anak kecil, dan laki-laki aja, maksudnya, disitu masih, dididik baik loh, sama rentunya, bahkan ke orang yang pakai, kerudung, gitu kan, hijab, jadi, bisa dibilang, friendly-friendly aja sih, walaupun, tetap ya, kalau, apalagi kalau di luar kota Budapest, yang mungkin orangnya, tidak terlalu common, dengan foreigners, yang menggunakan hijab, suka ngeliatin, dari bawah sampai atas, kayak gitu, aku pernah kalau ditransportasi, mungkin ditatap, tapi sebenarnya mereka tuh, bukan kayak, nge-hate kita, tapi lebih kayak, mungkin penasaran, kenapa ya, pakai ini ya, cuman, aman-aman aja kok, gitu, oke, nah, dari Kak Fisri, kira-kira biaya pribadi, yang harus disiapkan sendiri, berapa ya Kak, termasuk untuk tiket? ini penting banget juga, karena gini, tadi ya, tiket pesawat itu, tidak ditanggung, nah, memang, kita tuh pengumumannya itu, bulan Juli, dan, Juli akhir lah, sekitar itu, dan kita punya waktu, satu bulan ya, selama Agustus, gitu, untuk mempersiapkannya, dan, kalau bisa, tiket pesawat itu, akan lebih murah, ketika teman-teman pesannya PP, jadi jangan pergi, pesen berangkatnya aja, dan, jadi kan, apa, kan bisa di reschedule juga ya, cari yang bisa di reschedule, jadi nanti, pulangnya bisa menyesuaikan, gitu, ada teman aku yang kayak gitu, dan itu lebih murah, bisa 7 juta, atau 8 juta, gitu, bahkan, ya, let's say, 7-12 juta, untuk tiket pesawat, terus, biasanya, biasiswa kita itu, baru, cair nih, ya, setidak Jesus, ini, saya melihat, tapi, ini, 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 iya, sehingga rajin nabung dan part-time di sini Oke, dari Kak Damar Oke, menarik nih tentang pernyataan Dok, kesalahan karena saya sendiri seorang ASN Untuk izin belanja tentu bekal jadi PR tersendiri Pertanyaannya jika misal saya keterima Apakah ada masa expire untuk LOI Itu sendiri atau tidak Iya, jadi memang setahu saya memang tidak bisa di-diver Jadi kita tidak bisa, kalau kita keterima Ya memang harus diambil tahun itu juga Jadi kita tidak bisa extend buat dipakai tahun depan Jadi mau tidak mau Ini sih, walaupun dari kampusnya tadi kan Karena dia satu kesetatuan gitu Walaupun di kampusnya mungkin tidak masalah Letter of acceptance dari kampus Tapi kan untuk beasiswanya tidak bisa Memang kalau bisa pastikan tahun itu juga Memang niat belajar Mungkin berarti bisa dikomunikasikan ke tempat kerjanya tadi ya Untuk diizinkan Wah, nah ini Ya saya enam hal yang harus jadi catatan Catatan Iya sih, jadi ini aku juga pengen berbagi apa ya Maksudnya semangat ke teman-teman selain sharing beasiswa stipendiumnya sendiri Kalau teman-teman suka ngeluh dikit-dikit Ah, aku belum bisa nih Kayak aku udah gagal nih LTDP aja aku gagal Apalagi yang lain gitu misalnya Terus gimana gitu kan Padahal ya ada peluang aja sih Bisa jadi tahun depannya gitu Karena tau bisa jadi tadi Kadang tuh bukan berarti kita gagal Itu kita tidak bisa Kita tidak memenuhi Kita tidak berhak mendapatkan beasiswa Tapi bisa jadi kita gagal karena kriteria kita itu Tidak memenuhi kriterianya beasiswa Kan setiap beasiswa punya karakteristiknya Bagi kamu yang hobinya bekerja Workaholics misalnya Yang punya ekspertis tertentu Ya kenapa gak coba misalnya sifening Yang lebih ke profesionalnya yang dilihat Gitu kan Atau yang lebih ke akademik tadi Ada stipendium hangarikum Misalnya Turki berselari juga Bisa jadi ya Gitu sih setau aku Jadi Tetap Gak ada yang instan Kayak gagal berkali-kali Jadi Terutama belajar bahasa Inggrisnya juga Karena Setidaknya Kebanyakan beasiswa Gitu ya Pasti Membutuhkan itu Jadi Tetap Semangat Semangat Try again Sampai Berkali-kali Terima kasih Dari segalanya Semangat Gitu Oke Gak kerasa ya Kak Kita sudah 29 menit Sudah Oh ya Over 9 menit Maaf ya Kak ya Oke Siap Nah Nah Iya Sudah Sudah Untuk teman-teman yang masih mau kepoin Kak Anissa Bisa di Follow Instagramnya At Anissa Understory Datul Dot Oke Terima kasih banyak Untuk Kak Anissa Semoga sehat selalu Dan lancar Studinya Jangan lupa ya Follow Saya ingatkan kembali Follow Instagram Kak Anissa At Anissa Understory Datul Dot Untuk Boleh Nambahin juga Oke Boleh banget Kak Gimana Ya Kalau yang masih kepo Dengan study live-nya Aku Ada Aku juga cukup Sharing Ada YouTube channel Di Kobi Education YouTube channel Kalian Kalau yang penasaran Kayak Biaya hidupnya Makanan Apa aja yang ada di Hongari Makanan Asia Dan sebagainya Itu ada Di situ Dan juga Bisa Bagi yang pengen Belajar Tentang Mempersiapkan Motivation Letter Ini Kalian bisa lihat Beberapa Video di situ Dan juga Aku Karena tadi Salah satu bagian Dari PPI Dunia Kita masih buka Kelas bimbingan Beasiswa Juga Buat teman-teman Yang Tertarik Itu masih Dibuka Sampai tanggal 20-an Ini Jadi 23 Januari Kita buka Dan yang terakhir Ini juga Yang terakhir Kalian bisa Kepoin juga Kampus-kampus Hongari Ada namanya PPI Hongari Kampus Tour Bisa di Kepoin di Youtube channel PPI Hongari Jadi kalian bisa tahu Ada Jurusan apa Dan bagaimana Kampusnya Kehidupan Perkuliah Di sana Thank you Gartika DJ Jayanti Terima kasih Terima kasih Kak Anissa Sehat selalu di sana Sama-sama Terima kasih juga Inspira Talk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih